Pemirsa harga minyak goreng semakin tinggi di pasaran akibat kenaikan harga minyak goreng tersebut maka berimbas terhadap ibu-ibu rumah tangga terlebih lagi bagi para penjual gorengan. Tingginya harga minyak goreng saat ini berdampak signifikan terhadap keuntungan yang tentunya mereka dapatkan. Salah satu pedagang gorengan di kawasan Suweta, Kota Mataram, mengaku kenaikan harga minyak saat ini berdampak signifikan terhadap keuntungan yang didapatkan. Untuk mesiasati, gorengan yang dijual imbas dari naiknya harga minyak goreng, yakni dengan menaikkan harga gorengan. Hal itu dilakukan para pedagang untuk menghindari kerugian akibat mahalnya harga minyak goreng saat ini. Untuk diketahui, jika sebelumnya harga minyak goreng per satu liternya dihargai 15.000 rupiah, kini sudah tembus di harga 20.000 rupiah per liternya. Sementara minyak goreng yang ukuran 2 liter, dari harga 22.500 rupiah, kini sudah tembus di harga 28.000 rupiah. Kenaikan harga minyak goreng ini terjadi sejak beberapa bulan yang lalu, di mana rata-rata harganya berkisar 19.000 rupiah per kilogram untuk minyak curah. Sedangkan untuk minyak kemasan berkisar di harga 18.000 rupiah hingga 20.000 rupiah, tergantung jenisnya. Sebelumnya Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Prihatin Haryono mengatakan, kenaikan harga minyak goreng bukan semata-mata mekanisme pasar, melainkan memang bahan bakunya yang mengalami kenaikan. Paisarah Lombok TV, Mataram